Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Para penuntut ilmu dimanapun antum berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merimpahkan rahmat dan berkahnya Kepada antum semua Ini adalah pertemuan keempat Dari pelajaran aqidah Membahas kitab Falasatul usul wa adillah tuha Atau tiga landasan utama Dan dalil-dalilnya Yang ditulis oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab al-Tamimi Rahimahullahu ta'ala Di pertemuan kali ini Akan dibahas tentang Landasan pokok pertama Yaitu Mengenal Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Menulis berkata Fa'idha qila lak Mal usulul thalatha Allati yajibu ala al-insani ma'rifatuhah Fa'qul ma'rifatul abdi rabbahu Wa dinahu Wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam Apabila kamu ditanya Apa tiga landasan pokok Yang wajib diketahui oleh manusia Maka jawablah Seorang hamba mengenai Tuhannya Agamanya Dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Penjelasannya Di sini Penulis mulai menjelaskan Tiga landasan pokok Yang tertuang dalam Tiga pertanyaan kubur Yaitu Penulis juga memancing Para pembaca Atau pendengar Dengan sebuah pertanyaan Yang beliau berikan sendiri Jawabannya Pertanyaan tersebut adalah Apa tiga landasan pokok Yang wajib diketahui manusia Dan jawabannya adalah Yaitu seorang hamba mengenal Tuhannya Mengenal agamanya Dan mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu Penulis Menjelaskan tentang Siapa Tuhan kita Beliau berkata Apabila kamu ditanya Siapa Tuhanmu Maka jawablah Tuhanku adalah Allah Yang telah memeliharaku Dan memelihara Seluruh alam Dengan nikmatnya Dialah sesembahanku Tiada sesembahan bagiku Yang berhak disembah Selain Allah Allah ta'ala berfirman Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sama seta alam Penjelasannya Di sini Penulis menjelaskan Tentang landasan pokok pertama Dari Tiga landasan utama Yaitu Mengenal Allah Beliau menjelaskan Bahwa Tuhan Atau Rabb Dan Zat yang berhak disembah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Beliau membawakan Dalil dari Al-Quran Yaitu Surah Al-Fatihah Ayat 2 Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam Dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah Ayat 2 ini Terkandung Tiga macam Tawhid Yaitu Tawhid Asma'u Asifat Tawhid Uluhiyah Dan Tawhid Rububiyah Tawhid Asma'u Asifat Terdapat dalam kata Alhamdul Tawhid Uluhiyah Terdapat dalam kata Dillah Sedangkan Tawhid Rububiyah Terdapat dalam Kata Rabbil alamin Jadi Jika Seseorang ditanya Apa ayat Yang menghimpun Tiga macam Tawhid Maka diantara Jawabannya Adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah Ayat 2 Alhamdulillahi Rabbil alamin Alhamdulillahi Menunjukkan Tawhid Asma'u Asifat Lillahi Menunjukkan Tawhid Uluhiyah Rabbil alamin Menunjukkan Tawhid Rububiyah Kemudian Paulus berkata Segala sesuatu Selain Allah Disebut Alam Dan Aku Adalah bagian dari Alam semesta Penjelasannya Maksudnya Segala sesuatu Selain Allah Adalah makhluk Dan jika Aku adalah Makhluk Maka Aku harus Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala San Pencipta Yang telah Memberikan Ni'mat Dan Karunia Kemudian Paulus menjelaskan Tentang bagaimana Mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau berkata Fa'idha qila lak Bima'a Arafta rabbak Fa'ul Bi'ayatihi Wa makhlukatih Wa min Ayatihi Lailu Wa nnahar Wasyamsu Wa alqamar Wa min Makhlukatih Samawatu Saba' Wa al-aradun Saba' Wa man Fihinna Wa ma Baynahumma Jika kamu Ditanya Melalui apa Kamu mengenai Tuhanmu Maka Jawablah Melalui Tanda-tanda Kekuasaannya Dan Makhluk-makhluknya Di antara Tanda-tanda Kekuasaannya Ialah Malam Siang Matahari Dan bulan Sedangkan diantara Makhluknya Ialah Tujuh lapis Langit Tujuh lapis Bumi Beserta semua Yang ada Di dalamnya Dan apa saja Yang ada Di antara Keduanya Penjelasannya Menulis Menyebutkan Beberapa Ayat Kauniyah Dan Makhluk Yang menjadi Bukti Adanya Allah Dan Menunjukkan Bahwa Tidak ada Tuhan Dan Pencipta Serta Sesembahan Yang berhak Disembah Selin Allah Kemudian Beliau Membawakan Dua dalil Dari Al-Quran Sebagaimana Yang Akan Disebutkan Di Halaman Berikutnya Setiap Makhluk Adalah Ayat Atau Bukti Adanya Allah Namun Dalam Penjelasan Ini Syekh Muhammad Abdul Wahab Membedakan Antara Ayat Dan Makhluk Alasannya Karena Ayat Tersebut Berubah Seperti Siang Dan Malam Sementara Sesuatu Yang berubah Memiliki Kekuatan Dalil Yang Lebih Kuat Dibanding Sesuatu Yang Tidak Berubah Dalil Yang disebutkan Oleh Penulis Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Dalam Al-Quran Surah Fussilat Ayat 37 Yang Menjelaskan Tentang Sebagian Dari Tanda Tanda Kewasaan Allah 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 Berfirman Artinya Dan Diantara Tanda Tanda Kekuasaannya Iyalah Malam Siang Matahari Matahari Bulan Janganlah Engkau Menyembah Matahari Maupun Bulan Tapi Sembahlah Allah Yang Menciptakannya Jika Hanya Iyalah Yang Kamu Hendak Sembah Kemudian Ayat Yang Menunjukkan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diantaranya Al-A'raf Dalam Surah Al-A'raf Ayat 54 Allah Allah Berfirman Lalu dia Bersemayam Di atas Arsh Dia Menutupkan Malam Kepada Siang Yang Mengikutinya Dengan Cepat Dan Diciptakannya Pula Matahari Bulan Dan Bintang Bintang Masing-masing Tunduk Kepada Perintah Ingatlah Menciptakan Dan Memerintah Hanyalah Hak Allah Maha Suci Allah Tuhan Semesta Alam Kemudian Penulis Berkata Walrabbuh Walma'bud Waddalilu Qauluhu Ta'ala Ya Ayuhannasu U'budu Rabbakum Alladhi Khalaqakum Walladhina Min Qablikum La'allakum Tattakun Alladhi Ja'ala Lakum Al-Arda Firasha Was Sama Abina'a Tuhan Seperti inilah Yang berhak Disembah Dalilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 21 22 Wahai Manusia Sembahlah Tuhan Yang telah Menciptakan Dan orang Orang Sebelum Agar Kamu Bertakwa Dialah Yang menjadikan Bumi Sebagai Hamparan Bagimu Dan Langit Sebagai Atap Dan Dialah Menurunkan Air Hujan Dari Langit Lalu Lalu Menghasilkan Dengan Hujan Itu Segala Buah Buahan Sebagai Rejeki Untukmu Karena Itu Janganlah Kamu Mengadakan Sekutu-kutu Bagi Allah Padahal Kamu Mengetahuinya Penjelasannya Mengenai Ayat 21-22 Dari soal Baqarah Ini Sebagian Ulama Menjelaskan Sesungguhnya Dalam Ayat Yang agung Ini Terkandung Pertama Seruan Pertama Dalam Al-Quran Yaitu Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kedua Dalam Ayat Tersebut Terkandung Perintah Pertama Dalam Al-Quran Yaitu Sembahlah Yang ketiga Dalam Ayat Tersebut Terkandung Larangan Pertama Dalam Al-Quran Yaitu Karena Itu Janganlah Kamu Mengadakan Sekutu-sekutu Bagi Allah Padahal Kamu Mengetahui Jadi Ayat Yang mulia Ini Menunjukkan Pentingnya Tauhid Dan Bahaya Syirik Menunjukkan Pentingnya Tauhid Karena Tauhid Merupakan Perintah Pertama Dalam Al-Quran Menunjukkan Bahaya Syirik Karena Syirik Adalah Larangan Pertama Dalam Al-Quran Kemudian Penulis Mengutip Perkata Ibn Qasih Rahimahullahu Ta'ala Yang Berkata Al-Khaliq Li-Hadihi Al-Asya Huwa Al-Mustahik Lil'ibadah Ibn Qasih Rahimahullahu Berkata Mencipta Segala Sesuatu Inilah Yang Berhak Untuk Diibadahi Penjelas Penjelasannya Maksudnya Zat Yang Esa Dalam Tauhid Rububiyah Wajib Diesakan Dalam Tauhid Uluhiyah Dengan Kata Lain Konsekuensi Dari Tauhid Rububiyah Adalah Tauhid Uluhiyah Barang Siapa Yang Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Pencipta Sebagai Pemberi Rejeki Sebagai Pengatur Seluruh Alam Ini Atau Mentauhid Rububiyah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ia Wajib Mentauhid Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ibadah Demikian Penjelasan Singkat Mengenai Pelajaran Keempat Dari Pembahasan Kitab Salah Satu Usul Yaitu Mengenai Mengenai Allah Subhanahu Wata'ala Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh